Museum Nasional yang menyimpan kekayaan kebudayaan nasional tak ternilai harganya, terbakar. Apa yang harus jadi perhatian terkait pengawanan aset budaya dan obyek vital nasional? Kita berbincang dengan budayawan Sugi Lanus. Selamat malam, Bli Sugi. Selamat malam. Bli, tentu kita semua prihatin dengan musibah kebakaran Museum Nasional ini. Apa tanggapannya Bli Sugi dan kalau yang jadi catatan juga ini bukan kali pertama kebobolan, kali ini kebakaran. Sebelumnya pernah juga kecurian? Tentu semua yang familiar atau dekat dan merasa dekat tentunya anak bangsa kita sangat bersedih kalau kita melihat peristiwa seperti ini. Karena kebakaran ini saya pikir sebelum menjawab beberapa kali, enam kali kebobolan pencurian itu, saya pikir ini alarm kesiagaan nasional harus dihidupkan dalam hal bagaimana menjaga secara lebih serius museum dan aset kebudayaan kita. Jadi apalagi mendengar bedeng di dalam obyek vital nasional, saya pikir itu tidak masuk akal ya. Karena boleh menginap atau masuk ke dalam satu penyimpanan koleksi yang luar biasa besar. Tadi ditanyakan memang kebakaran ini satu hal yang bisa jadi semacam puncak gunung es yang dibawahnya ada persoalan paling serius adalah protokol keamanan dari semua museum yang ada di Indonesia. Karena saya dari Ambon, Palembang, kemudian Lombok, hampir merata mengikuti dan saya perhatikan dengan serius bahwa protokol keamanan dan steril di malam hari itu agak mencurigakan. Dan banyak terjadi kebobolan terutama pencurian-pencurian. Jadi silakan dicari di online bahwa bagaimana museum itu sampai bukan hanya kebakaran tapi juga dipalsukan begitu. Dan sejauh ini protokol keamanannya apa yang di Sugi Soroti? Di museum nasional misalnya, kan di Sugi tentu sangat akrab dengan museum nasional. Ini obyek vital semestinya, keamanannya pun standarnya obyek vital sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, perundang-undangan yang tadi disebutkan itu kan ditulis waktu zaman Ibu Megawati dari Presiden. Dan itu luar biasa bahwa obyek vital itu keamanannya mesti internasional. Dan yang saya soroti adalah ketika ada sinyalemen atau indikasi bahwa ini titik api bermula dari bedeng, bedeng itu tidak semestinya ada di situ. Apa yang janggal dari itu, Bli? Kenapa? Apa yang janggal dari adanya bedeng itu? Bahwa ini tidak standar internasional. Di seluruh Eropa, kalau terjadi, saya mengamati terutama di Jerman ya, kalau renovasi tidak mungkin ada orang yang menginap di dalam kawasan museum. Karena museum kita berkilo-kilo permata dan emas ada di situ. Dan bukan hanya itu, itu adalah aset kebudayaan nasional yang merentang dari abad IV dan sebelumnya prasejarah. Kemudian tiba-tiba ada orang bisa masak mie atau bikin kopi di belakang gedung yang luar biasa biar berharga buat bangsa itu. Jadi mestinya steril setiap jam itu, kontrak-kontrak yang harus dibereskan itu tidak, ini receh sekali. Jadi kalau boleh saya agak emosi, ini receh sekali bahwa stand museum yang levelnya dunia yang kita miliki, ada Kaisar Jepang datang, kemudian dulu Nehru datang ke situ, semua pejabat dunia datang dan kita bangga sekali dengan itu, tapi diurus dengan cara bedeng gitu. Nah ini mestinya kontraktor itu tidak, urusannya lah bahwa dia tidak boleh bawa staffnya atau buruhnya masuk di situ dan resiko kecolongan dan kebakaran itu kan tinggi sekali kalau ada tiba-tiba orang bikin kopi di belakangnya dan sebagainya itu. Jadi buat saya ini cara receh mengurus museum nasional ya dengan cara seperti ini. Jadi cara pengelolaannya pun, Bli, lihat ini receh karena di dalam museum nasional itu banyak aset budaya yang tak ternilai dan tak tergantikan begitu ya, Bli? Kita sangat paradok ya, atau kita sangat tidak konsisten ketika ingin mengembalikan. Sekarang kan saya angkat topi kepada dirjen sekarang dan juga tentu kepada menteri, menteri terkait, ada usaha untuk memulangkan, istilahnya repatriasi. Benda-benda bersejarah dari luar negeri. Tapi di satu sisi kita punya keraguan untuk memulangkannya karena di mana ditaruh ini buktinya bagaimana kita tidak lebih aman daripada menitipkan di luar negeri, tanda kutip. Bukan berarti saya menolak, tetapi bahwa kita tidak berserius menangani hal ini, terutama itu jam buka, tutup, kemudian hal-hal yang sangat mendesak adalah bagaimana protokol itu disepakati. Tadi disebutkan bahwa ini objek vital nasional ya, museum. Maka harus ada MOU atau saya lihat yang perlu sekali di, perlu saya bacakan rekomendasi saya untuk hal ini. Ini adalah harus ada, betul saya sepakat dengan Mendikbud Ristek, tim gabungan untuk menginventarisir koleksi nasional terkait dengan peristiwa ini. Tapi juga lebih jauh lagi, tidak hanya data kebakaran, tapi memeriksa semua koleksi. Karena saya melihat dari belasan peristiwa pemalsuan dan juga daftar koleksi museum tidak cocok dengan koleksi yang ada. Jadi evaluasi menyeluruh sekarang momentumnya. Nah ini mengevaluasi dengan tegas gitu. Kemudian juga mengevaluasi sesuatu dengan tegas ada capman, khusus bahwa museum nasional adalah objek vital. Memang sudah ada, tapi digabung. Mesti ada MOU yang jelas atau kerjasama koordinasi dengan Kapolda dan kemudian Kapolri. Karena ini harus ada intel di dalam museum-museum kita. Kebobolannya tinggi gitu. Yang beli lihat berarti sejauh ini manajemennya tidak masuk ke ranah itu, ke hal detail itu. Artinya oke ada benda-benda bersejarah, salah satunya direpatriasi dari luar negeri ke Indonesia. Tapi saat pengelolaannya tidak ketat sesuai dengan SOP yang semestinya. Taruhlah contohnya di museum-museum di negara-negara maju seperti Eropa. Yang saya selalu menjadi pertanyaan ya, dan kalau nakal berpikir, kita masuk ke museum itu, museum nasional ya. Di lantai 4 itu ada keloan emas dan sudah terbukti pernah dicuri gitu. Tahun 2013 begitu. Ada 4 koleksi emas yang maha berharga, itu meliaran harganya, itu hilang dan CCTV mati. Tidak ada jejaknya sampai hari ini itu. Itu sudah 6 kali terjadi di museum nasional. Artinya apa? Bahwa saya tidak sebagai anak bangsa atau warga negara, saya serius meminta ada intel. Kan banyak mungkin yang intel yang tidak harus ngurus menginteli pemilu gitu kan. Jadi museum ini perlu ada investigasi yang serius karena di museum NTB katakan begitu. Juga saya lihat koleksinya dengan apa yang ada di list itu tidak banyak di audit ya. Ini nasib negara yang mesti di audit secara serius. Dan tentu pengamanannya kalau kita masuk musyub hanya satpam yang beberapa. Kalau dirampok itu, kalau nakal berpikir merampok itu sudah pernah terjadi di tahun awal-awal pendirian bangsa. Ini pernah dirampok itu. Jadi tahun 1961 itu Kusni Kasdut itu merampok masuk sebelas berlian kita itu di bawah. Jadi itu bisa terjadi sekarang ya. Artinya kemudian tahun 1979 koleksi uang logam bersejarah dicuri gitu. Tahun 1987 itu bulan Juli-September itu museum nasional kehilangan keramik dinasti Song, Yung, Ming itu dan satu kerus dari Bali hilang era Majapahit. Tahun 1997 juga begitu. Ada pencurian keramik yang diperkirakan 1,5 miliar harganya tidak pernah kembali gitu. 1996 itu kehilangan lukisan bernilai sejarah itu peristiwa itu semua orang tahu ya. Akhirnya Raden Saleh, Afandi, dan Basuki Abdullah, karya seniman besar-sebesar itu bisa dicuri dan kemudian ditemukan di Balai Lelang Kristi di Singapura begitu kan. Jadi 2013, 10 tahun yang lalu, itu terjadi pencurian sangat serius. Kamera pengintai tidak berfungsi. Kasus belum terungkap sampai hari ini. Jadi serius memang. Sangat serius. Ini hal yang serius, apakah ada isu sumber daya manusia juga di pengelolaan museum ini yang beli lihat? Saya pikir kita tidak harus menepuk apa namanya air di depan kita untuk muncrat kemana-mana. Tapi memang di mana-mana ada persoalan. Tetapi memang perlu ditingkatkan secara serius. Kalau tidak di rolling. Kemudian karena jomblang ya mbak. Ada yang sangat tinggi, PSD di luar negeri dan sangat luar biasa kemampuannya. Tapi juga di satu sisi, yang hal-hal teknis seperti saat paham kita yang perlu pelatihan lebih serius tentang pengamanan, ketidaktegasan, kemudian ya bawa kopi ke ruangan, kemudian bikin air hangat di dalam gedung dengan cara yang tidak standar internasional, itu kan sangat kereceh ya. Dan itu potensinya besar mbak. Jadi harus ada standar internasional yang memang harus disiapkan gitu. Harus ada standar internasional untuk mengamankan obyek vital dengan di dalamnya ada benda-benda bernilai sejarah yang tak tergantikan. Nah untuk mendekatkan lagi ke publik, agar publik juga tahu seberapa penting yang ada di museum nasional, sebenarnya apa saja koleksi aset budaya bangsa yang tersimpan di sana, Bli Suki? Sebagai contoh ya, jadi banyak pejabat, saya banyak teman yang di TNI dan Poldri juga, yang level pangkarnya sudah di atas kompes atau kolonel, tidak tahu bahwa museum nasional kita ini adalah lumbung penyimpan berkilo-kilo perhiasan emas terindah dan termegah yang ada di Asia, permata intan terbaik itu ada, dan itu adalah sumbangan terbesar leluhur kita. Kerajaan-kerajaan di Nusantara dari ujung itu dari Aceh sampai Merauke dan dari Merauke balik ke Aceh, kemudian atas itu di Ambon, semuanya ada di situ. Dari rentangnya dari abad 5 sampai 20, artinya ada prasasti batu dan juga prasasti pripeh atau prasasti tembaga dan emas, mantra-mantra kuno. Contoh yang paling membanggakan kita punya temuan Wonoboyo. Wonoboyo itu 14,5 kilo emas, itu ditemukan di tahun 1990 di Peloso, Wonoboyo, jadi Kabupaten Klaten. Dan ini dekat Prambanan, harta totalnya itu 16 kilo. 15 sampai 15 kilo itu emas, 2 kilo perak, isinya bokor berukir ramayana, baskom berukir ramayana, tutup bokor itu 6, gayung itu ada 3, besar-besar. Itu keleluan, 1 baki, 22 mangkuk kecil, ada guci, dinasti Tang sebagai wadah, 2 buah, dan 11 cincin, 7 piring, 6 subang, 1 tas emas, gagang kris, pucuk payung dari emas begitu, dan manik-manik. Itu ada di Museum Nasional, salah satu contoh. Dan itu ada belasan temuan-temuan yang seperti itu, juga paling penting adalah sesungguhnya bukan masalah keluannya mbak. Jadi berat itu emas iya, tapi ada aksara, tulisan, dimuat, ada tata primer Pradaban Nusantara, yang tidak dibangun dalam semalam, tapi dari abad 4, terhitung ya masa persejarah kita, kemudian sampai abad 7 itu bagaimana tata kelola pemerintahan, tata kelola aset negara sudah bisa belajar dari sana kita. Dan bicara soal benda-benda bersejarah di sana, ibarat mesin waktu tidak bisa kembali lagi, kalau pun hilang atau rusak dan sebagainya. Artinya beli apa langkah mitigasinya dan momentum evaluasi menyeluruh ini dari mana, kalau catatannya beli sugi, agar lebih baik lagi pengelolaannya untuk merawat aset-aset negara? Ada, kita kalau salah tidak salah hitung, ini 245 tahun usia museum sekarang. Museum kita ini. Karena ini adalah museum kolonial yang didirikan sebelumnya. Ada 153.712 items, itu dari tahun 2017 saya dapat datanya. Saya mengikuti semua terbitan dan juga hasil pendataan itu. Kemudian yang perlu kita data adalah, satu tentu sistem security, karena ini berurusan dengan bukan peristiwa alam yang bencana alam, ini human error itu. Dan ini receh seperti tadi, bedeng kok masuk musium nasional gitu. Ini atas nama maruah bangsa dan juga harkat martabat bangsa di depan umum yang didatang oleh kaisar Jepang itu museum nasional. Kita ngurusnya dengan gaya bedeng gitu. Itu serius perlu dievaluasi. Satu keamanan, dua akuntability atau kita cross-check kembali list koleksi dengan yang kita miliki. Ketiga, yang paling penting sekali adalah, jangan, saya tidak, saya berusaha menenangkan diri, karena kita hipokrit sekali, mau repatriasi, tetapi kita tidak serius. Menjaga keamanannya. Dan pasti menjadi isu internasional, terutama di Eropa, ketika dirjen kita yang sudah terbang bolak-balik itu, saya mengikuti dengan bagus dan saya angkat topi. Usahanya sudah hampir berhasil, dan sudah berhasil sampai ke Indonesia. Masih ada beberapa titik di dunia, terutama di Eropa, juga di belahan lain Amerika, mungkin masih ada beberapa kecuali. Nah yang bisa direpatriasi kan aset yang dibawa oleh kolonial di Eropa, Inggris dan juga Belanda. Nah ini buktikan bahwa kita bisa, jangan sampai usaha dari teman-teman yang sudah berjuang, tetapi oleh urusan bedeng, itu sia-sia. Diplomasi yang saya ikuti, saya tidak memuji, tetapi nyata bahwa dirjen sekarang luar biasa diplomasinya. Tapi dilukai atau dicederai oleh peristiwa ini, ini memalukan. Jadi ada level pejabat kita yang secara internasional diterima dengan baik oleh publik akademik Eropa, bahkan sungkan mereka kepada dirjen kita. Di satu sisi, kita punya sumber daya yang tidak punya protokol atau tidak bisa masuk protokol museum. Jadi gap itu yang menjadi masalah besar. Bagaimana ini menjadi serius sekali, tidak hanya mengulangkan, tapi juga di satu sisi, tolong dong, saya dengan hormat, nantinya mudah-mudahan setelah ini, Kapolda atau Kapolri langsung, menginvestigasi ini. Karena ini aset, bukan hanya kilang minyak, atau nikel, atau pertambangan yang harus diamankan. Polri punya tugas, dan ini diamanatkan. Bahkan di website Polri, saya lihat objek vital strategis nasional, termasuk museum sudah ada itu. Ada, kalau tidak salah, tujuh perundang-undangan di dalam list Polri, itu sudah mengamanatkan untuk menjaga objek vital nasional, yang salah satunya adalah objek vital nasional kebudayaan dan parwisata. Jadi ini yang mesti saya berharap kementerian terkait, dan juga diri dan kebudayaan, itu berkoordinasi dengan Kapolri langsung. Ya, keseriusan inilah yang harus dilakukan dengan momentum ini, dan apalagi ini melindungi aset-aset bernilai yang tidak bisa tergantikan, kita tunggu keseriusan negara. Terima kasih atas waktunya, Pak Sugi Lanus, Beli Sugi, terima kasih budayawan telah bergabung di Sapa Indonesia Palam. Terima kasih banyak ya, semoga-mudahan masukkan kita mendapatkan ruang. Amin. Terima kasih. Semoga segera ditindak lanjuti, masukan tadi selama diskusi. Terima kasih.